Jajaran Direkturat Imigrasi mengunjungi kanwil yang tergabung dalam divisi pemasyarakatan yang ada di Kota Batam pada Senin 22 Agustus 2016. Kunjungan ini merupakan instruksi langsung dari Menteri Hukum dan HAM yang sudah terencana untuk melakukan inspeksi ke lembaga pemasyarakatan di masing-masing kanwil, termasuk di Kota Batam. Kunjungan yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi Irjen Roni Franky Sompi dilakukan di Lembaga Pembinaan Hukus Anak LPKA kelas 2B Batam, Rumah Tahanan atau Rutan kelas 2A Batam, dan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Barelang. Dijumpai usai kunjungan, Roni menyebutkan dalam kunjungan ini pihaknya juga memastikan bahwa rutan dan lapas bersih dari narkoba, penggunaan handphone, dan bebas dari pungutan liar. Mantan Kapolda Bali itu juga mengatakan, nantinya berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan akan dilaporkan ke Kemenkum HAM untuk segera dicari solusinya. Bukan inspeksi mendadak, ini adalah kunjungan yang serencana berkaitan dengan perintah Bapak Menteri Hukum dan HAM kepada para pejabat eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM untuk dibagi dalam 11 kelompok melakukan kunjungan. Masing-masing dibagi 3 kompensi atau 3 kanwil, membantu kawan-kawan kanwil, khususnya divisi pemasyarakatan dan jajaran. Bukan, lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak rutan untuk kita meraih kondisi dan situasi lapas dan rutan yang bebas dari narkoba, peredaran penggunaan handphone dan juga penghutannya. Nah itu kita yakinkan kepada kawan-kawan, sembari kita memberikan penguatan, juga ada konsultasi dan menerima masukan-masukan. Untuk secara bottom-up, kami tim ini, kami bertiga akan membawa laporannya kepada Bapak Menteri melalui Direktur Jenderal Pengasyarakatan. Jadi hasil ini kita akan membawa hal-hal yang perlu diperbaiki, dicukupi dari tingkat pusat, kita akan cukupi dari tingkat pusat. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam bentuk SOP, itu juga akan dikomunikasikan. Jadi bahan kajian, ya. Seperti itu. Melalui kunjungan rutin ini, seluruh jajaran rutan maupun lapas berharap, Kementerian Hukum dan HAM akan lebih memperhatikan segala kekurangan sarana dan prasarana yang ada di lembaga tersebut. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.